Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mengatakan atas waktunya. Alhamdulillah, terima kasih, mengustahkan atas pemaparannya yang luar biasa mengenai sholat. Terutama mengenai kehusuhan sholat. Saya mau minta tadi penjelasan yang di awal mengenai mendapat lima keuntungan kalau kita khusus dalam sholat. Tadi saya belum dapat penjelasannya limanya itu apa aja. Mungkin itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Silahkan Mang Karna. Saya juga kelewat lima keuntungan sholat. Silahkan Mang Karna. Dijawab Mang Karna. Alhamdulillah, baik. Jadi, yang saya sampaikan tadi adalah upaya-upaya untuk mencapai kehusuhan ketika kita mau mencapai sholatnya pusu. Jadi, kalau dirinci saya lihat ini ada sebelas ya. Ada sebelas. Jadi, yang pertama itu sempurnakan wudu. 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 Yang kedua, ketika wudu itu jangan ngobrol. Yang ketiga, dari tempat wudu ke tempat sholat itu harus langsung. Kemudian keempat, pada saat ajan jangan ngobrol. yang kelima, ketika sholat harus tepat waktu. Yang keenam, memakai pakaian yang terbaik. Yang ketujuh, jangan buru-buru. Yang kedelapan, harus memahami bacaan. Yang kesembilan, menanamkan ihsan. Yang kesebulunya, capailah khusus pertama pada takbiratul irom. Dan yang kesebelas, berdoa. Ini upaya-upaya adab-adab mencapai khusus. Kemudian, yang dipertanyakan Mangga Toth, mengenai keutamaan keuntungan abdol mengenai keutamaan kehusuan sholat. Jadi, kalau kita merujuk kepada surat al-mu'minun goyahnya, goyahnya, kehusuan sholat, orang yang sholatnya khusus, puncaknya orang yang sholatnya khusus, mendapatkan mendapatkan surga yang tertinggi. Jadi, dalam surat al-ma'un itu kan, ula'ikahumul warisun al-la-di na'yarisun al-firdaus. Mereka itu adalah mewaris. yaitu yang mewarisi surga firdaus. Itu yang puncak yang paling tertinggi, kenikmatan yang paling tertinggi, keutamaan yang paling tertinggi. Jadi, itu akan dicapai oleh orang yang pusuk di dalam sholatnya. Itu, di samping keutamaan-utamaan yang lain. Tapi yang paling utama, yang paling utama, goyahnya, puncaknya, bagi orang yang sholat, itulah. Allah menjanjikan langsung di dalam al-Quran itu pewaris. Jadi, kalau umpama kita berbicara masalah pewaris, kan, kalau di dunia ini, kalau di dunia ini, kita ini, umpamanya di dalam keluarga. seorang bapak punya anak. Anaknya itu ada anak kandung, ada anak tiri. Nah, yang menjadi pewaris harta itu, menjadi pewaris harta itu adalah anak kandung. Kalau anak tiri, tidak mendapat. Artinya, yang berhak mendapatkan, itu adalah pewaris. Apalagi ketika kita dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika mewaris, mereka-mereka itu pewaris. Itu yang akan mewarisi surga paling tinggi, surga pirdaus. Selain yang khusus sholatnya, ada lagi syarat-syarat yang lain, yang harus dipenuhi. Tetapi, yang paling pertama itu adalah syarat utamanya orang yang khusus di dalam sholatnya. ketika sholatnya khusus, maka syarat-syarat yang lain itu akan dipenuhi. Karena kan sholat itu inna sholatat anha anilfasha wal munka. Jadi, itu goyahnya. Goyah yang paling utamanya. Yang paling penting, goyah puncak yang paling utama. Orang-orang yang khusus di dalam sholatnya akan mencapai surga pirdaus. Namun, demikian, ketika tidak khusus, bukannya surga pirdaus, tetapi neraka wal. Pawailu lil musallin al-lajinahum ang-sholatihim sahuh. Jadi, mereka yang tidak khusus, bukannya mendapatkan surga pirdaus, tetapi mendapatkan celaka masukkan ke neraka wal. Dalam satu ayat, dimasukkan ke neraka sakor. Jadi, ada dalam satu riwayat kan, ditanya ahli surga. jadi, ini obrolan diantara ahli surga ketika masuk surga. Jadi, Mang, kamu ini kok baru nyampe? Itu bahasa ngobrolnya, ini bahasa dunia, bahasa kita. Mang, kenapa kamu baru nyampe? Oh, aku nih, mampir dulu, katanya gitu ya. lam naku minal musolin, karena tidak atau bukan termasuk orang-orang yang sholat. Mampir dulu di neraka sakor. Jadi, demikian penjelasannya Mang Gatot, ya mohon-mahal kekurangannya. Kemudian, Mama-mah-mahal yang Ustadz-Ustadz yang lain, mohon ditambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Karena pasti tahu itu ada di Cus 30, Mang, tapi aku lupa suratnya. Lam naku, yang tadi, lam naku minal musolin, itu di Cus 30. Tapi nama suratnya saya lupa. Surat Al-Ma'un. Oh, gitu ya. Lupa saya, anak-anam ya. Oke, ada yang mau nambahin? Oke, Mang Soleh. Nanti, Anu ya, habis ini Mang Mumu akan memberikan, kemarin ada pertanyaan yang belum beres, apa bedanya Tafakur, Tadabur, Tadabur dari sisi Lugoh. Tadi sudah saya japri, katanya ada pertanyaan. Ya, silakan Bang Soleh. Audio-nya, Mang. Audio, Mang. Audinya hidupin, Mang. Ya, silakan. Terima kasih, Mang. 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 Mang karena, terima kasih, status-status semua. Ini juga, berarti kita saling silang ya, akhirnya ya. Cucu saya, Mang Asan, menjadi guru, Ahkamu Sultania. Mang karena, Mang Ayib, para penceramah, menjadi guru-guru kita semua dalam hal, sekarang kita bahas husu. kalau dulu ketika di pesantren itu sempat, Ustadz Ujang itu memberikan arahan. Kalau tidak bisa semuanya husu, minimal ada, hadir hati itu sebaiknya dilakukan. Dan, di tempat-tempat itu, kita sebaiknya ingat maknanya. Yang pertama, ketika takbiratul ikhram. Ini katanya juga, saya belum dapat sumbernya, dari Imam Gozali katanya, Ustadz Ujang waktu itu. ketika mengucapkan Allahu Akbar itu, di samping kita harus, hadir hati, bahwa kita sedang mengakui kebesaran Allah, Allah Maha Besar. Di situ tempatnya niat, sholat ya. Dengan beberapa yang harus, terlintas di dalam sholat, niat sholat, fardiyah, rokaatnya, dan seterusnya, harus masuk ketika, dari alif sampai roh itu, Allahu Akbar. Yang kedua, ketika surat al-fateha, kalau bisa seluruhnya, hadir hati itu. Tapi kalau enggak bisa, ketika sampai pada lafad, iya ka na'budu, wa iya ka nasta'in. Hanya kepada engkau lah ya Allah, kami menyembah, dan hanya kepada engkau lah ya Allah, kami mohon pertolongan. Terus yang ketiga, ketika, syahadat, asyadu an la ilaha illallah, itu hadirkan hati, bahwa kita sedang bertasyahud, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan yang keempat, salam yang pertama. Salam itu yang ke kanan, untuk malaikat yang sebelah kanan, dan jamaah yang ada di sebelah kanan, kalau sedang berjamaah, salam yang ke kiri, untuk malaikat yang ada di sebelah kiri, dan jamaah yang sebelah kiri, kalau kita sedang berjamaah. itu empat tempat yang, kalau tidak bisa seluruhnya hadir hati, nah disampaikan oleh Ustaz Ujang waktu itu, ini disampaikan oleh Imam Ghazali, empat tempat ini. Jadi sebenarnya, kalau kita menilai sholat kita ya, dari awal Allah Akbar sampai salam, itu coba perhatikan, berapa persen kita yang bisa hadir hati ingat Allah. Yang bisa dipastikan, kita semua ya, kalau mungkin memang ada yang bisa 100%, tapi saya selama ini mungkin tidak bisa 100%. Belum bisa, belum pernah ada sholat yang 100% khudur ulkolbi. Ada saja ingat sesuatu itu. Nah dulu, ketika lomba khusus itu, mamang-mamang yang menang dari para sahabat itu, yang menang siapa? Saidina Ali. Bahkan Saidina Abu Bakar itu, beliau ingat dagangannya, di saat-saat akhir mau salam, terlintas dagangannya. Saidina Abu Bakar itu. Yang menang Saidina Ali, karena Allah saja. Yang lain-lain ingat anaknya, ingat anaknya, kalau kita ingat bulpen hilang ya, karena jadi ketemu. Nanti disampaikan, karena bulpen hilang, sholat jadi ketemu. Karena selama sholat mikir, bulpen itu tadi kemana ya, kok jadi hilang. Lalu ini ada tambahan dari Imam Gozali. Disamping tadi disampaikan oleh Ustadz Ujang ketika kita ngaji, Al-Marfullah, kita kirim fatihah kepada beliau, khususun ilah Ustadz Ujang Sa'roni, Al-Fatihah. Awamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada enam istilah yang menurut Imam Gozali itu sebangun dengan bagaimana membangun khusuk itu. Kalau keenam istilah itu digabungkan di dalam sholat, akan menghasilkan kualitas khusuk dalam sholat. Yang pertama ini sudah disebutkan oleh Ustadz Karna tadi. Jadi khudurul kolbi, hadirnya hati. Hadir hati ini yang dimaksud adalah mengosongkan hati kita dari segala macam hal, kecuali makna kata-kata yang terucap dalam sholat. Jadi tentu hadir hati ini mensyaratkan kita hafal bacaan Al-Quran-nya dan artinya sekaligus. Bacaan sholatnya dan artinya sekaligus. Jadi ketika Allah Akbar terlitaskan di dalam hal kita bahwa kita sedang mengakui kebesaran Allah, Allah Maha Besar. Lalu ketika inna sholati, di antara doa iftitah ya, inna sholati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku ya Allah segala ibadahku, berak-geri ibadahku, wa mahiyaya wa mamati hidupku dan matiku, semuanya untuk engkau, lillahi rabbil alamin. Hudur hati itu dari Allah Akbar sampai salam. Kenapa kita disarankan untuk mengerti makna bacaan sholat? Sebab itu akan membantu mempermudah seseorang mengikat hati dalam khusus. Karena hati tersibukkan dengan makna-makna itu. Hanya saja kita perlu waspada seringkali hati hadir bersama hafalan bacaannya, tapi maknanya bukan makna bacaan itu sendiri. Jadi kita membaca, lalu maknanya bukan makna bacaan itu sendiri yang kita lintaskan di dalam hati. Nah ini yang kita perlu waspada hati-hati. Nah sesudah satu hudurul kolbi, yang kedua attafahu. Faham akan makna bacaan itu. Jadi disamping disyaratkan ngerti artinya, juga faham maknanya. Makna dibaliknya. Kalau perlu kita belajar khusus tentang arti bacaan-bacaan sholat dan faham tafsirnya. Nah, pemahaman ini tentu akan berbeda-beda antara satu hamba dengan hamba lainnya. Sebagaimana perbedaan pengetahuan mereka mengenai Al-Quran, mengenai zikir, tasbir, dan seterusnya. perbedaan pemahaman ini juga tergantung kepada kehadiran hati kita masing-masing. Seringkali kita itu menemukan makna yang dalam ketika sholat yang kadang-kadang tidak ditemukan di tempat lain. Jika dua hal ini, hudurul kolbi dan attafahum yang kedua, ini bagian dari aktivitas internal kita. Karena harus dijalankan ketika sholat. Nah, yang empat yang lain ini sepertinya lebih ke aktivitas luar, aktivitas eksternal. Empat yang lain itu adalah takdim, haibah, roja, dan haya. Jadi ada enam itu yang disarankan oleh Imam Ghazali untuk dilaksanakan menyertai khusuk adalah khudurul kolbi attafahum makna-maknanya faham makna-makna sholat hadir hati paham makna sholat lalu takdim haibah raja dan haya. Nah, takdim itu adalah kesadaran diri akan bahwa Allah itu maha agung sebagai zat pengatur kehidupan ini. Jadi ihsannya itu disambing kita menyadari bahwa kita sedang dilihat oleh Allah kalaupun kita tidak melihat Allah sadarilah bahwa Allah itu pasti melihat kita itu disertai dengan takdim menyadari keagungan Allah mengagungkan Allah kepada Allah hanya tempat kita bergantung takdim kepada Allah ini mampu meningkatkan khusus jika jika seseorang dibarengi dengan hudur kolbi dan atap fahum tadi kemudian haibah haibah ini memang lebih kepada takut sungkan bukan karena takut seperti takut kepada binatang buas takut haibah ini takut lebih kepada karena agungnya Allah itu jadi takut bukan karena ditimbulkan oleh sesuatu yang mudorot seperti kepada binatang buas takut jatuh dari ketinggian takut kalau naik pesawat lalu pesawatnya meledak runtuh bukan itu tapi haibah ini takut karena merasakan keagungan Allah jadi memang kalau ketemu dengan kiai besar itu ada rasa kita sungkan takut dan Allah itu lebih dari itu keagungannya jadi lebih kepada itu haibah di dalam sholat itu nah bila kita bisa merasakan haibah di dalam sholat itu merasa takut sungkan mengakui terhadap kebesaran Allah itu akan menambah khusus yang berikutnya roja roja itu secara bahasa kita selalu mengharap-harap mengharap terhadap rahmat Allah dapat diartikan sebagai harapan yang senantiasa hadir di dalam hati kita akan adanya ridha Allah itu kita harus harap itu ridha Allah ketika kita sholat jika sholatnya tidak mampu mendatangkan rasa ta'din mengagumkan Allah bagaimana mungkin seseorang mengharapkan sesuatu dari zat Allah tanpa didahuli rasa sungkan takdim mengharap kepada Allah sekalipun demikian memang memang hamba itu mengharap kepada Allah itu disertai dengan usaha mendekat terus mendekat kepada Allah melalui sholat yang khusus dan yang terakhir hayak hayak merasa malu sertakan rasa malu di dalam sholat terhadap kemurahan Allah apakah masih pantas seorang hamba berhadap rahmat dan ridha Allah bukankah rahmat dan ridha Allah selama ini telah diberikan kepada kita secara cuma-cuma itu oleh Allah s.w.t walaupun kita akui kita banyak melanggar kita banyak mengoleksi dosa-dosa selama sehari-hari tapi rahmat dan ridha Allah itu selalu menyertai kita dan kita harus malu hamba melakukan dosa rahmat ni'mat kemurahan Allah itu selalu mengalir kepada kita nah itu kita sertakan di dalam sholat jadi sekali lagi khudrul kolbi attafahum kemudian ta'din roja hayak itu enam memang haibah ditambah dengan haibah enam yang kalau saya menilai itu bagian dari pekerjaan rasa ya di dalam hati ketika sholat menggak kita semua usahakan diusahakan untuk selalu meningkatkan terus kehusuan sholat kalau Sheikh Ibn Mulkin itu menambahkan di dalam sholat itu di dalam setiap gerakan sadarilah bahwa di dalam ketika kita ruku belum tentu kita mencapai gerakan iqtidal berdiri dari ruku jadi menyadari bahwa barangkali nafas itu adalah nafas yang terakhir ketika kita ruku itu kata Sheikh Ibn Mulkin di dalam Sarah Anawawinya Arba'in Nawawi beliau menyertakan itu jadi ditambah dengan hati bahwa umur itu mungkin barangkali tidak akan sampai kepada gerakan berikutnya itu akan menambah khusus barangkali itu memang yang bisa saya tambahkan menggak kita praktek